Berikinus kembali hadir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan peraperadilan Pegi Sotiawan di kasus pembunuhan Vina Jerebon. Dalam sidang putusan peraperadilan pada hari Senin 8 Juli, Hakim Tunggal Eman menyatakan status tersangka Pegi Sotiawan tidak sah. Hal ini setelah Hakim mencermati bukti-bukti dari pihak Pegi bahwa tidak adanya surat pemanggilan yang dilayangkan oleh Boda Jabar. Sehingga Pegi tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain itu tidak ada bukti bahwa Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Jerebon pada tahun 2016. Selain itu tidak ada bukti bahwa peraturan lain yang bersangkutan mengadili. Tentang perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, Juntung pasal 81 ayat 1 undang-undang RI no.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI no.23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Juntung pasal 55 ayat 1 KWB. Oleh Poli Daerah Jawa Barat, Direkturat Resensi Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan makasuk umum. Empat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor SKM, Garing 90, Garing 5 Romawi, Garing Res 124, Garing 2024, Garing Disret Limung tanggal 21 Mei 2014, bakal dimilpung. Lima, mengetahkan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Enam, memberitakan kepada pemohon, memberitakan kepada termohon untuk menghentikan pendidikan terhadap perintah pendidikan kepada pemohon. Tujuh, memberitakan kepada permohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Lapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kebentukan, dan harga serta makamatnya seperti sediap malam. Dan sembilan, memubankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, Angkat 8 Juli 2024, oleh Iman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan ketua pengadilan, keputusan tersebut. Keputusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Unum pada hari ini oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aqa sebagai panggara pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, keputusan sudah dijagukan. Intinya, pemohonan praperadilan dari pemohon dan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, baik dengan telah dibacakannya keputusan tersebut Maka perkara pra-peradilan atas nama sindara Pegi Setiawan selesai dan sedang dinyatakan ditutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih